Ikhwati fillah, a'azamallahu wa'iyyakum, baik ikhwan dan akhwat yang ada di Mesir Yuromuslim, Osdor, Amsterdam, Netherlands ini, ataupun para pendengar Radio Roja yang secara langsung menyiarkan kajian ini secara live, dimana saja Anda berada, ataupun yang mengikuti kajian ini lewat streaming atau Yahoo Messenger, dimana saja Anda berada, Alhamdulillah sekarang kita berjumpa secara langsung dari yang sedang Belanda ini untuk membahas salah satu materi yang sangat penting dalam kehidupan kita, demi kebahagiaan kita, dunia dan akhirat, demi perhindarnya kita dari murga dan alam Allah, demi kenyamanan hidup kita minimal di dunia, maksimalnya sampai ke akhirat nanti. Materi yang akan kita bahas ini menyangkut akhlak, dan ini akan rutin dibahas setiap subuh di sini, subuh waktu lama serdam yang sekarang ini baru menunjukkan jam 5.26 menit, kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 10.26 menit, karena perbedaan 5 jam antara serdam dengan Indonesia. setiap hari insya Allah kita akan bahas. Kita akan mulai dari penjelasan tentang keutamaan akhlak, agar menjadi semacam tashkir atau stimulan, atau pendorong bagi kita supaya kita ini memiliki ikhtiar yang kuat, usaha yang besar untuk memiliki akhlak yang mulia, karena terdorong dengan keutamaan akhlak, karena teriming-iming dengan keutamaan akhlak, karena kata orang Sunda emah, kabita ku kemuliaan akhlak, kabita itu tertarik, teriming-iming. Apa saja sih keutamaan akhlak yang Allah akan berikan kepada manusia yang memiliki akhlak mulia? Ada seabruk keutamaan yang Allah akan diberikan. Pertama, akhlak yang mulia adalah akhlak yang dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana? Dijelaskan dalam banyak hadith. Di antaranya, sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Muhammad Tabra dalam kitab Al-Ausat, juga oleh Imam Ibn As-Sakir dengan sangat yang suhi, sebagaimana terserai analis ini. Dijelaskan dalam kitab Suhih Al-Jami dan silsilah Al-Hadith Al-Suhiha. Kata Rasul SAW, Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, dan mencintai ketinggian akhlak, serta membenci keburukan akhlak. Ini hadith pertama yang menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu sangat dicintai oleh Allah. Dicintai pula para pemilik akhlak yang mulia ini. Lalu apa sih untungnya kita dicintai oleh Allah? Untungnya pasti banyak. Lahir batin dunia akhirat. Jangankan dicintai oleh Allah SWT. Dicintai oleh sesama makhluk saja sudah sangat menguntungkan. Di antara keuntungan yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai, dijelaskan dalam salah satu hadith yang suhih. Riwayat Imam Al-Bukhwadab, kitab Suhihnya, Nabi SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman. Ini namanya hadith kursi. Saya tidak membacakan hadith ini dari Allah, tapi dari tengah-tengah yang langsung berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Kata Allah, Kata Allah apabila aku sudah mencintai seorang hamba, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengan pendengaran itulah dia mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya dengan kedua mata itulah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangan yang dengan kedua tangan itu dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, kata Allah, pasti akan aku berikan. Dan bila dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Ini nih, komitmen Allah kepada orang yang Allah cintai. Jadi betapa sangat menguntungkannya orang yang dicintai oleh Allah. Dan salah satu penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah karena dia memiliki akhlak yang mulia. Karena itulah, maka Nabi SAW pun sebagai manusia akhlaknya paling mulia. Karena kata orang Sunda termanya kagita gitu, tertarik, teriming-iming oleh keutamaan kemuliaan akhlak. Beliau sampai berdoa kepada Allah agar Allah itu memilihkan akhlak beliau dan berlindung kepada Allah dari keburukan akhlak. Di antara doa yang beliau mengungkapkan adalah sebuah doa yang disebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahih muslim, juz pertama halaman 534. Nabi berdoa, Karena Nabi SAW, Ya Allah, tunjukkan aku kepada sebaik-baik akhlak. Allahumma hdini, Ya Allah, berikan hidayah kepadaku kepada kebaikan akhlak, akhlak terbaik dan hidayah. Yang dimaksud disini, kata Syekh Muhammad SAW al-Uthaymin rahimahullah, Bila dalam sebuah ayat atau sebuah hadis terkandung kata-kata hidayah yang maknanya tidak spesifik, Maka hidayah yang dimaksud disana mencakup hidayah secara umum dengan segala jenis macamnya. Dan kita tahu melalui penjelasan para ulama, ada dua macam hidayah. Hidayah yang disebut dengan Al-Irsyad wa Dilalah, berupa ilmu, Irsyad itu kan bimbingnya. Dilalah itu kan petunjuk, berupa ilmu, hidayah berupa ilmu. Karena ilmu adalah hidayah. Yang kedua, hidayah taufik. Kalau hidayah taufik itu berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan petunjuk itu. Ada kalanya orang hanya mendapatkan hidayah berupa ilmu saja, tapi tidak memperlah hidayah taufik. Ilmunya dia tahu tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Ada kalanya seperti itu. Berarti dia tidak memperlahi hidayah taufik walaupun sudah memperlahi hidayah ilmu. Nah, hadis ini Allahumma minuli ahsanul akhlak. Ya Allah, beri hidayah aku kepada sebaik-baik akhlak. Maknanya beri ilmu tentang apa saja sih akhlak terbaik tersebut dan beri hidayah taufik kepadaku untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut. Karena apa? Layah ili ahsan liha illaan. Sebab tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada kemuliaan akhlak kecuali engkau. Lalu, kata Nabi wa srif'an li sayi'ah, Palingkan dariku keburukan akhlak. Jauhkan keburukan akhlak dari diriku. Karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak itu kecuali engkau. Doa ini bagus untuk kita hafal. Lalu kita baca. Karena ini misalnya, kata Nabi s.a.w. menghadis yang suhih. Allahumah dini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha ila anta. Wa srif'anni sayi'aha wa la yasrifu'anni sayi'aha ila anta. Ya Allah, tunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada kemuliaan akhlak kecuali engkau. Dan palingkan dariku keburukan akhlak. Karena tidak ada yang bisa memalingkan dari aku tentang keburukan akhlak kecuali engkau. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, yang salah, yang suhih, juga Imam At-Tabra dalam kitab Al-Kabir. Nabi s.a.w. juga pernah berdoa. Isi doanya Kata Nabi s.a.w. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kemuliaan akhlak. Nabi s.a.w. dari amal-amal yang juga mungkar, dari hawa nafsu, dan dari penyakit. Jadi, Nabi pun berlindung kepada Allah dari keburukan akhlak. Karena keburukan akhlak itu sesuatu yang menimbulkan kerugian besar. Yang dalam kerugian besar yang akan ditimbulkan dari keburukan akhlak, nanti akan dibahas pada waktunya secara detil. Yaitu bisa menghapus pahala-pahala kebaikan kita. Pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala haji, pahala menuntut ilmu yang sudah kita tumpuk-tumpuk gitu. Itu bisa terhapus oleh kemuliaan akhlak. Itu salah satu kerugian. Sebagaimana, Sati? Detil dalilnya secara lirisnya akan kita jelaskan pada waktunya. Karena benti begitu besar kerugian dari keburukan akhlak, Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari keburukan akhlak. Nah inilah keuntungan pertama yang Allah akan berikan kepada orang yang berakhlak mulia, yaitu orang itu akan dicintai oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Kedua, kemuliaan akhlak, walaupun orang yang memiliki akhlak yang mulia itu ibadahnya pas-pasan. Pas-pasan itu artinya dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah banyak ditinggalkan. Dan itu tidak dosa. Karena meninggalkan yang sunnah adalah bukan perbuatan dosa dan tidak boleh dicelak. Selama perbuatan itu tidak tercelak secara syar'i, maka kita tidak boleh mencelaknya. Dan tidak boleh menekan dan mewajibkan orang untuk melaksanakan yang sunnah. Tapi siapa yang melaksanakannya itu after, sangat-sangat-sangat bagus. Seorang muslim yang ibadahnya muktasif, simpel, pas-pasan. Tapi dia bisa memperoleh pahala yang sangat besar, sebesar pahala hajur dan saum, secara terus-menerus, hanya karena akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, walaupun ibadahnya hanya yang wajib saja, tapi pahala dari kemuliaan akhlak tersebut sama besar dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang rajin tahajud, rajin sehub sunnah. Betapa menguntungkannya ini? Sehingga prinsip ekonomi sekuler itu terperatkan dalam hal ini. Prinsip ekonomi sekuler kan menyatakan dengan modal sekecil-kecilnya, bisa memperoleh keuntungan sebesar-besar. Tapi dalam masalah dunia itu, dan ternyata ini berlaku dalam masalah akhirat, dalam hal akhlak. Dengan upamanya ibadah atau amalan yang minim, tapi bisa menghasilkan pahala yang besar. Sebagaimana jelaskan dalam beberapa hadir. Di antaranya, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Makhwab Ralu, dengan salam dan Hassan, Nabi alaihi salatu wa salam menyatakan, inna al-musliman musaddadah. Layutriku darjatah sawwam al-kawwam bi-ayatillahi bi-husnim huruqihi wa karwidhoribadihi. Karena tadi seorang muslim sesungguhnya seorang muslim yang musaddadah. Makna musaddadah adalah al-iqtisad fil ibadah. Iqtisad itu sederhana, simpel dalam ibadah. Syekhul Islam rahimahullah ketika menjelaskan ayat, Thumma awratna al-kitab al-ladhin astarfayna bin iba'ina, فَمِنْهُمْ غَلِمُ لِنَفْسِي وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُونَ وَمِنْهُمْ سَايُقُنْ بِالْخَيْرَى بِالْيَلَّهِ Kami wariskan al-kitab, yaitu al-quran kepada hamba-hamba pilihan kami, yaitu kepada Allah Islam. Di antara hamba-hamba kami yang menerima kitab al-quran ini, ada yang dolim kepada diri sendiri. Ada yang muktasib, ada yang sajukun bil khayyam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang dolim kepada diri sendiri? Yang dolim kepada diri sendiri itu adalah orang yang banyak melalikan kewajiban dan sering melanggar larangan. Itu dolim kepada diri sendiri. Ada pun yang muktasib, orang yang sederhana, simpel dalam ibadah. maknanya, dia hanya mengamalkan yang wajib saja, yang sunnahnya banyak di tinggal. Ada pun yang sajukun bil khayyam, yang berlomba dalam kebaikan, adalah orang yang tidak hanya mengamalkan yang wajib, tapi juga yang sunnah. Fardu kalaku sunnah kalapa. Yang wajib, yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Itu sajukun bil khayyam. Jadi, ada tiga katakluri golongan manusia. Di kalang umat Islam yang menerima kitab al-quran ini, ada yang dolim kepada diri sendiri, ada yang muktasib, ada yang sajukun bil khayyam. Nah, makna muktasib, yang sederhana, simpel, maknanya orang yang ibadahnya hanya terbatas kepada yang wajib. Dalam hadis, orang seperti itu disebut, Al-Muslimul Musaddad. Seorang Muslim yang musaddad. Seorang Muslim yang musaddad, Muslim yang ibadahnya pas-pasan hanya terbatas kepada yang wajib saja, dia akan memperoleh derajat orang yang rajin sajum sunnah dan rajin kiyamul lail atau sholat malam. Hanya karena kemuliaan akhlaknya dan kebaikan tabiatnya. Suwam itu asal katanya dari Suwam, orang yang Suwam. Isim fa'irnya disebut Suwam. Suwam ya Suwam. Suwam, wasyam. Suwam itu orang yang Suwam. Tapi kalau Suwam yang terus-terusan rajin disebutlah Suwam. Jadi Suwam itu yang rajin Suwam ya. Orang yang kiyamul lail disebut Ka'im. Kalau sekali-sekali. Tapi kalau sering terus setiap malam, kiyamul lail disebut Ka'wam. Nah disini Nabi menyatakan, Innal Muslimul Musaddadah layuddriku darodata suwamil ka'wam. Seorang Muslim Musaddadah. Seorang Muslim yang ibadahnya pas-pasan. Hanya yang wajib saja. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia bisa mencapai derajat. Orang-orang yang rajin saum sunnah dan rajin kiyamul lail. Disebabkan karena kemuliaan akhlak dan kemuliaan nabiaknya. Makna mencapai derajat, kata Liman Ibnu Hajar, mencapai pahala yang sama dengan pahala orang yang rajin solat malam dan rajin saum sunnah. Orang itu jarang solat malam atau jarang saum sunnah. Karena mutasid teat tadi. Karena sederhana. Ada teat malam sunnah. Karena dia usadar disebutnya. Jarang saum sunnah. Jarang. Tapi pahalanya tetap dapat. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Berkata Liman Ibnu Hajar, Rahimahullah B.T. Al-Fatul Barisya al-Bukhari, kata beliau, Rauf'atul darajat lingkatan dikawal. Ketinggian darajat itu karena banyaknya pahala. Kalau disebutkan darajatnya tinggi, berarti pahalanya banyak. Ketinggian darajat itu ditetapkan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi darajat. Makin sedikit pahala, makin rendah darajat. Dan kalau tidak memiliki pahala-pahala yang ada dosa, dia enggak punya darajat, tapi masuk ke dalam sebutan darokan. Darokan itu tingkatan neraka. Bedanya, kalau darajat dari bawah ke atas, makin atas, makin bagus. Itu tingkatan untuk surga. Kalau darokan, tingkatnya dari atas ke bawah, makin bawah, makin hebat siksanya. Dan itu tingkatan neraka. Yang paling bawah berarti paling hebat. Dan itu orang-orang munafiq, kata Allah SWT, innal munafiqina fi darkil asfal minanar. Sesungguhnya orang-orang munafiq itu berada dalam darak. Darkil asfal, darak ternak. Darak itu tingkatan ternak. Tingkatan neraka. Karena urutannya dari atas ke bawah. Makin atas, makin ringan. Makin bawah, makin hebat. Nah, jadi seringkali, darajat itu merupakan ungkapan dari pahala. Karena pahalalah yang menentukan tingkatan neraka adalah jatia. Oleh karena itu, makna hadis innal muslimal musadjana layudriku darajata sawwabil kawwam bihusni ulukihi wa karimil baribadihi. Maknanya adalah seorang muslim yang ibadahnya pas-pasan akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang rajin saww sunat dan piyamul la'id hanya karena kemuliaan akhlak dan kemuliaan tabiatnya. Inilah hebatnya akhlak. Bisa merupakan pahala yang sama besar dengan pahala orang yang rajin ibadah, sawwabil ibadah. Malam hari yaitu tahajud dan ini tentu saja amat sangat menggiungkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.